Pemirsa, momen libur panjang di Pulau Februari ini membuat kawasan wisata menjadi destinasi andalan masyarakat luar daerah. Sejak Kamis hingga hari Sabtu ini, Silih berganti pengunjung masuk dalam kawasan wisata titian Orang Kayu Musti Korajo Alam atau yang dikenal dengan WFC. Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Odina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV, inspirasi kita. Titian Orang Kayu Musti Korajo Alam atau yang dikenal dengan WFC masih menjadi andalan bagi warga luar daerah untuk menikmati suasana destinasi wisata WFC. Terpantau pada Sabtu 10 Februari atau momen libur panjang, terlihat masyarakat dari luar daerah Tanjau Barat berdatangan menuju WFC. Tak hayal terlihat siling berganti masyarakat datang di WFC guna berekreasi, menikmati pemandangan laut sembari duduk bersantai, menikmati momen di kawasan wisata WFC. Salah satu pengunjung WFC, Wu Lan mengatakan, untuk ketiga kalinya ia berkunjung di kawasan WFC ini. Setidaknya mulai ada perubahan secara signifikan terlihat di kawasan wisata WFC tersebut. Baik ketika masuk kawasan WFC, mula dikenakan tarif uang masuk. Selain itu, di dalam kawasan WFC juga mulai ada perubahan. Salah satunya mulai terlihat pohon di pendarang WFC, dan para pengunjung maupun parkir kendaraan mulai tertata rapi. Ia berharap ke depan, khusus tempat kuliner makanan, terdapat makanan khas kuala tungkel maupun oleh-oleh khas kuala tungkel. Sehingga pengunjung yang berwisata di kawasan WFC dapat langsung membeli produk khas kuala tungkel. Dengan demikian, destinasi wisata WFC lebih berwarna dan menarik kembali pengunjung dari luar daerah. Kalau terakhir saya ke sini 2021, sekarang ke sini lagi sudah mulai ada tanaman, tumbuh kembuhan. Dan nanti balik ke sini lagi lebih banyak lagi tanamannya, karena di sini kan soalnya panas. Jadi bisa tepat berteduh, berfoto. Ini mungkin sudah berapa kali kita ke WFC? Ini sudah, yang ketiga kali ya. Sudah ketiga kali. Itu dari mana? Jambi? Jambi. Jambi, ya. Mungkin ada harapan untuk ke depan seperti apa untuk pengelolaannya? Kalau sekarang sudah tertatah ya, kalau untuk makanan-makanan sudah tertatah. Mungkin lebih banyak untuk kejualan makanan khas tuh kan di sini. Karena kan orang-orang banyaknya berkunjung ke sini pertama kali biasa. Kayaknya masih lebih panjang lagi deh ini, karena kan tetap makan ya, kalau lebih ramai tuh kayaknya terbatas ya. Pada intinya untuk tempat makan tuh lebih banyak lagi ya. Bisa deket luas lagi. Deket ini ya, deket luas. Berarti kalau kita lihat nih, sudah lumayan agak baik lah ya, daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Nggak tahu saya kan, baru yang pertama kali ya. Baru kedua kali ya. Kayaknya sih nggak ada perubahan yang signifikan ya. Sementara Direktur CV Brunut Turism, Vas Riansyah, membenarkan, sejak libur tanggal merah pada Kamis lalu, setidaknya ratusan masyarakat si libur ganti terpantau memasuki kawasan WFC. Dan rata-rata masyarakat dari luar daerah, seperti dari kota Jambi. Terdata momen libur panjang khusus kendaraan yang masuk mencapai 500 kendaraan dibandingkan hari-hari biasanya. Jadi bang, Alhamdulillah, pada saat hari Kamis kemarin, kunjungan wisatawan di objek wisata TITAN, Mawanggayu, Mesi Korajo Alam ini meningkat drastis bang. Yang biasa, hari-hari biasa itu sekitar 100 hingga 200. Ini bisa menyentuh sampai 500 kendaraan. Mungkin atur-atur pengunjung dari Jambi juga lah ya? Kebanyakan dari Jambi, bahkan ada yang dari mancanegara juga sempat itu datang. Mungkin ini kalau, kan ada juga nih pengunjung harapannya ada pengelolaan seperti apa, terutama makan setungka lah di tempat makan. Mungkin, bagaimana kalau kita menilainya? Oke. Nah, jadi bang, seperti yang saya sampaikan pada sebelumnya, kemarin kami ingin membangun sistem, Alhamdulillah sistem tersebut perlahan sudah mulai terbangun. Dalam tahap berikutnya, kami dalam tahap penyentuan visual dan penataan pedagang. Itu yang bakal kami tanda kembali. Nah, untuk saat ini sistem Alhamdulillah sudah berjalan, sudah mulai membaik dari sebelumnya. Berarti sudah mulai ada penataan lah di tempat reaksi ya? Benar, Pak Alham ya? Benar, Pak. Itu seperti yang amang lihat di belakang, ada kegiatan maintenance. Itu kita tahap penyentuan visual, ikonik yang kita berbaharui lagi, percantik lagi. Itu yang bakal kita fokuskan. Terima kasih.